hai hai oke bosku kita akan tutorial kan untuk pengenalan titik stansioner jarum Hai dan pengenalan apaya batas cincin posisi stansioner biar teman-teman paham di panjangnya titik stansioner dan cincin yang dibutuhkan untuk motor empat tak kita tutorialkan pakai jarum bawaan pabrikan ini jarum DGL untuk karbu besar yang mana yang namanya titik stansioner dan cincinnya buat motor posisi stansioner posisi motor dinyalakan ini berdasarkan pengalaman saya Hai ini pengalaman yang sudah saya alami yang sudah saya kerjakan untuk pengalaman ini mungkin jarang orang mentutorialkan ya tapi mungkin ada sedikit manfaatnya supaya teman-teman ini bisa memahami karakter pada jarum karburator langsung saja bosku Hai yang namanya titik stansioner pada jarum itu terletak disini Hai nah ini Hai titik stansioner pada jarum itu terletak disini yang namanya cincin ini ini cincin Hai batas stansioner Hai kebawahnya itu agak ngerucut ataupun landi ini titik stansionernya Hai yang namanya titik stansioner ini sini bosku sini Hai sampai ke cincin ini ya ini ini titik stansioner Hai yang namanya cincin ini batas akhir pada titik stansioner Hai kalau biasanya jarum pabrikan itu pembuangannya posturnya kayak gini ya ini tapi titik stansionernya disini batas ini cincin atas ini sampai sini Hai bisa dipahami ya Hai ini jerum DGL versi SC atau Ori kita nggak tahu yang penting posturnya sama masa cewek yang original Hai untuk ukuran titik stansioner sampai cincin ini sama misalkan 2,7 2,7 jadi ini sampai sini 2,7 Hai Hai tergantung kita mainnya nanti di klip jarum lebih bersihnya untuk RPM bawahnya itu main dimana jika mainnya di paling atas Hai berarti nanti yang masuk ke hit nosel hit nosel hit noselnya sampai sini titik stansionernya berarti panjang kalau panjang sampai segini berarti untuk postur hit noselnya yang tanam pbk air strike itu agak lebar tapi untuk pemakaian jika main klip jarum pada posisi nomor dua atau nomor satu berarti titik stansionernya itu ketemunya Hai ketemunya disini posisi pas antara tengah-tengah cincin bawah dan cincin atas Hai kembali lagi kepada karakter motor anda tuh yang biasanya dikeluhkan itu di RPM bawah waktu sekat diangkat sedikit berarti posisi yang lepas dari titik stansioner ini kalau masih merebet berarti ini kurang gemuk kurang gemuk ke bawahnya jadi masih ada merebetnya bisa dipahami ya semoga ini bisa dipahami dan dimengerti sedikit tutorial pengalaman saya ini mengenali titik stansioner pada jarum dan cincin yang dinamakan cincin ini yang titik stansionernya dari cincin bawah ke sini ini ini beda lagi kalau pakai jarum custom contohnya buatan saya ini enggak ada cincinnya beda ya beda ya beda ya beda sekali nah ini titik stansionernya kan disini kalau jarum pabrikan kalau buatan kita ndak ada ndak ada cincin jadi langsung polos langsung polos ke sini sampai disini bisa dipahami ya semoga bisa dipahami untuk pengenalan titik stansioner pada jarum dan cincin pada jarum nanti akan kita bahas mengenai karakter jarum jadi bisa dilihat dari postur jarumnya nanti terima kasih banyak pesu selamat menikmati